Gue bawa laptop nih, ada yang nongkrong, misalnya Eh, bagaimana ngapain nih, coba nonton film nih Play, nonton Wah, keren nih, Biki Oke, oke Kayak MLM tuh Oh, lu racuninnya begitu ya, bener-bener Sampai kampus ya, sepeda gue tuh yang pertama jadi Fixed Gear kan Jadi pas lu ke CarVidia tuh, istilahnya mungkin lu satu-satunya tuh Gue sama anak kampus, gue bikin tuh namanya Sunset Rider kalo kita Anjay, Sunset Rider Wah, itu tuh penting tuh, itu tuh penting tuh Kalo lu mau tau siapa doi Jadi dia udah boleh notice, disaat itu belum ngetrend Selamat siang Jadi dari sekian banyak tamu Akhirnya ada tamu yang Ada hubungan sama SMP gue Dari Percik nih Gibran, what's up? Alhamdulillah, bye Jadi, ini jangan tersinggung ya temen-temen Dan Percik kalo menurut gue Bisa dihitung dengan jari Alumni Percik yang bisa hidup dari passion Bener, siapa? Di angkatan gue sih gak ada Di angkatan gue gak ada Makanya pas gue ngobrol sama dia Anjing, Percik siapa yang bisa hidup dari passion Sama, tetep keep it real lah Di bidang yang lu jalanin nih Sampai sekarang Nah, bicara soal sepeda Fiksi Ada juga Istilah-istilahnya tuh ada Low Rider Nah, ternyata Ini dia nih Yang notabene satu jemputan sama gue Asli Satu jemputan ya kita ya? Satu jemputan Satu jemputan Nah, coba mungkin Si viewers nih Bingung Seberapa lama lu sih Menggeluti Scene sepeda Awalnya gimana tuh? Kalo main sepeda sih gue Ya pasti dari kecil lah ya Dari kecil siapa sih kalo pernah main sepeda ya? Bener, bener, bener Cuman kalo misalnya seriusnya tuh gue 2004 lah 2004 tuh awalnya Low Rider dulu Main Low Rider nih Kira main Low Rider kan Kaya budaya Budaya Low Rider tuh Waktu itu kan baru-baru muncul nih Dimasuk sini lah Indonesia, Jakarta gitu kan Terus yaudah Mulai-mulai ngulik tuh Main Low Rider Bikin frame Custom kan Kalo Low Rider kan custom nih Apa Estetika lah Yang dilihat gitu kan Coba nih sampe situ dulu Low Rider itu Budaya dari mana tuh Gip? Low Rider tuh sebenernya tuh sepeda Sepeda Mini sebenernya Di Amerika Karena kalo gue liat film-film tuh Yang pake orang-orang Meksiko Iya Meksiko Amerika sebenernya kan Oke Jadi sebenernya emang Yang pake Flanel Cicano Iya bener Loko-loko Ya kan Nah itu awalnya disitu tuh Mereka Jadi sebenernya sepeda Mini Yang di custom Sepeda Mini yang di custom Oke Forexnya diganti pake Springer Jadinya Ceper kan Ya makanya dinamanya Low Rider Oke Ya kan Ada tuh budaya mobilnya tuh Bener Mobilnya juga ada Betul Ya bener Nah Karena basic Apa Karena basic Disiplin ilmu gue seni rupa Kan Gue kuliah di IKJ Di Cikini juga Sabi Habis itu ya udah Akhirnya kan yang Akhirnya bikin gue tertarik sih Pribadi akhirnya Karena estetikanya kan Visualnya Wah keren banget ya Custom Semua custom lah Dari bentuk frame Parts Cet Stang Stang Bisa apapun sebenernya Ampe pedal Ampe serja Ampe baut pun bisa di custom sebenernya Dari situlah mulainya gue kayak Wah tertarik nih Sama Nana Campus waktu itu Akhirnya tapi Ya awalnya Awalnya gitu kalo di Kampus tuh Jadi gue Sepeda gue Gue ngejadiin sepeda gue dulu nih Baru gue ngeracunin Oke Oke Nah Momen jatuh cintanya Apakah lo liat di TV dulu Apakah lo liat Anjing nih lo rider nih Apa tuh momennya tuh Sebenernya bukan di TV sih Gue ngeliatnya Orang Gue browsing sih Orang gitu kan Ngeliat gitu kan browsing Ngeliat Sempet ngeliat film-film Zaman dulu juga kan Ya maksudnya Sebenernya kan itu kan kayak Oh gue pernah ngeliat nih sepeda ini nih Iya Sepeda jaman dulu nih Benar 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 Sadernya panjang Iya benar benar Stangnya tinggi Ada senderanya segala macem Oke Terus ya udah Akhirnya kayak disitu gue mulai jatuh cinta tuh Oke Ya ibarat kayak gini lah Kayak Oh nih sepeda lain dari yang lain nih Benar Unik ya Ya udah pas akhirnya gue bikin tuh Main low rider segala macem Sampai akhirnya bikin Gue udah sama anak kampus gue bikin tuh Namanya sunset rider kalo kita Anjing sunset rider Sunset rider Sunset rider Kalo dari anak-anak gue sunset rider ada Terus ada juga Dari Jakarta street low rider namanya Oke Bawa tamu Jakarta kan Oke Gitu Di tahun yang sama Tahun yang sama Jadi kita berbarengan tuh Nah sama anak band Ya kita main juga sama anak bandung Oke Bikin kontes Oke Itu gitu gitu Jadi emang goalnya kalo low rider tuh Kontes 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 Iya Prambos bikin ya Iya Prambos Banyak lah tuh Montoren Gue bikin disana Terus Ya udah Sampai akhirnya 2009 masuk fixed gear 2009 masuk fixed gear Oke Itu heboh banget tuh Pada saat itu tuh Banget Itu gue sebagai orang awam nih ya Kenapa tuh bisa masuk Kalo low rider kan Ada kasat mata di media tuh Ada di TV ada di majalah gitu Film-film gangster gitu Kalo fixed gear nih Momen apa yang bisa Masuk Kalo ke Indonesia Fixed gear tuh sebenernya Kalo gue Awalnya Di kasih tau lah sama temen gue Jadi temen gue tuh Kuliah di luar Terus dia bilang Eh main fixed gear dong Gini-gini Terus gue udah mulai browsing tuh Kayak Lugus 9 Wah Lucu juga ya Sepeda balap gitu Sepeda balap Gue belum tau tuh Fixed gear tuh kayak gimana sebenernya Gue cuma ngeliatnya Sepeda balap Visual kan biasa Iya Visual dulu nih Sepeda balap Ringkas Simple gitu kan Iya Warna-warni Gitu kan Tetep lah ada unsur itunya kan Gue ngeliat warna apa segala macem Akhirnya gue tertarik tuh Mulai lah akhirnya Gue Ngobrol sama temen gue ada Seniman Jogja Kita suka saling meracuni lah Iya Iya Berarti disaat lo browsing Fixed gear Belum ada tuh Bisa dibilang Belum lah Belum ada Itu penting tuh Itu penting tuh Kalau lo mau tau siapa doi Jadi dia udah mulai notice Di saat itu belum ngetrend Iya Sampai akhirnya Si temen gue ini Yang orang Jogja Udah deh Sebenernya Awalnya gue tadi Masih kayak Ah nggak deh gue Tapi gue tetep lo rider nih Iya Kaya tetep kayak Wah udah tetep lo rider aja Hati lo dilema ya Iya bener gue tetep lo rider aja udah Tapi akhirnya kayak Eh Minta alamat lo dong Gitu temen gue Gitu Ternyata gue dikirimin sepeda fixed gear Sama temen lo itu Sama temen gue itu Dibikinin dirakitin Dateng ke rumah Terus gue kayak Wah gila Kayak gini sepedanya Itu waktu itu masih fixed gear Masih ngeraba ya Iya Bukan sepeda balap asli Tapi sepeda balap jaman dulu Dipendekin Frame nya di custom Yaudah dibikin fixed gear kan Karena kan sebenernya itu Sepeda fixed gear tuh Ukuran barannya 700C Tapi Disini kebanyakan mostly 27 Nah tuh Sampai spesifikasinya tuh Speknya tuh Gue sih ngerti Oh jadi beda tuh ya Beda Tapi emang ada Sepeda balap 27 tuh ada Tapi kalo yang si fixed gear tuh Kebanyakan pakai Ukuran barannya 700C Emang sepeda balap beneran lah Yaudah pakai sepeda balap conversion Yang dirubah lah Ini custom Jadi masih ada budaya custom nya tuh Oke Oke Masih ngulik kan Akhirnya yaudah Gue Gue pakai tuh sepeda fixed gear Pertama kali Gue dateng sampai rumah 2009 ya 2009 Nyampe rumah Gue bawa ke kampus Ya kan gue Gue bawa ke kampus Gila gue Mau mati di jalan Gak ada remnya ya kan Gak ada remnya Terus Apa namanya Gak ada remnya ya Masih awal juga kan Iya betul Tiba-tiba Tiba-tiba yaudah Tapi gue Cuek aja deh gue bawa ke kampus Sampai kampus ya sepeda gue tuh yang pertama jadi Fixed gear kan Oke Baru semua temen-temen gue Keracunan Gue Ya cobain kan Pasti kan pada penasaran sebenernya kan Gimana sih sepeda fixed gear Akhirnya keracunan Nyobain segala macem Udah Pada mulai bikin Nyari barang Hunting Hunting sepeda balap Masih di custom tuh Masih ya budaya custom tuh Custom Apa ya Sampai finishing kan Oh catnya warna-warni Pelabnya diwarnain Ya kan segala macem Sampai kayak gitu Terus Ya gue ngeracuninnya Salah satu ngeracuninnya Juga sempet gue yang kayak Gue download film Di waktu itu 2008 tuh Ada lah Kayak role model Gue lah Itu ada namanya Komunitas nih Di SF Kalau di SF kan budaya fit gear tuh udah San Francisco ya Bukannya tempat martabak ya guys Martabak San Francisco Tetangganya LA Ya kan Nah Mereka punya komunitas tuh Namanya Macaf Rama Anak Macaf Rama Mereka tuh 2008 udah bikin film Dokumentary Anak-anak fixed gear Isi anak-anak Macaf Rama ini Di SF Mereka riding Bombing SF ya SF kan heels kan Mereka bombing heels nya Kalau mereka Oke Karena mereka bukit Gitu kan Jadi kerjaan gue tuh Cuma gini doang Di kampus Gue buat laptop nih Ada yang nongkrong Gimana ngapain lu nih Coba nonton film nih Play Nonton Wah keren nih Biki Oke oke Kayak MLM Kayak Paling tidak di circle Jakarta Pergaulan lu seinget lu Belum ada yang main fidget Belum ada Karena lu dikirim dari temen lu yang di Jogja Belum ada Nah Akhirnya kan gue Karena gue di kampus Main anak-anak kampus gitu kan Pada bikin tuh akhirnya semua tuh rame Pada bikin Car Friday udah ada belum? Car Friday Kayaknya baru-baru deh Baru ya Baru-baru Jadi Eh Car Friday iya baru-baru ada Jadi pas lu ke Car Friday tuh Istilahnya mungkin lu satu-satunya tuh Nah Ketemu tapi tuh akhirnya Ketemu sama Kan gue kan di menteng lah Ibaratnya menteng bisni Ketemu lah sama anak-anak dari selatan Beberapa juga tuh gak banyak Mereka ketemu akhirnya kita Yang menyatukan lah Itu Taman Menteng Taman Menteng Iya bener-bener Yang depannya masih several dulu Bener Bener banget Yoi Itu Taman Menteng tuh Jadi Taman Menteng lah yang menyatukan Anak-anak Fixed Girls Jakarta waktu itu Yang kalau dihitung juga cuma paling ya 20 orang 20 orang Masih inget gak lu Namanya Gip Karena menurut gue tuh Orang-orang tersebut Bisa bagian dari sejarah nih Karena mereka Pioneer Siapa aja tuh Gip Yang lu inget aja Kalau dari kampus gue Anak-anak kampus gue Yang pertama main tuh Gue Ada Jawe Ada Ale Rame lah Terus kalau ada Estat ya Kalau misalnya ada anak-anak Estatan gitu ya Yang lain di luar kampus Gue ketemu IP Ketemu ada Mamat Mamat tapi Ya Mamat ada juga Ada Andira Ada siapa lagi Ya Oci Kalau Mamat tuh kenalin Dalaman basket sebenernya Cuma kayaknya dia nyerah tuh di basket Jadi dia ke sepeda Oh Andiranya Hartrock Iya Oke Andira juga ada Terus ada Luki Adit Dari Fufufu Oke Jadi ya Ketemunya tan penting tuh Lucu Kenalan Ngebentuk nama gak? Enggak Akhirnya lo bikin nama Akhirnya ada sih sebenernya Waktu itu kayak bikin ID fix ID fix Oke Ya kan Kalau gue Ya itu dari Sebenernya itu dari Anak-anak selatan sebenernya Yang bikin Kalau gue sama anak-anak kampus tuh Gue tuh bikinnya ini malah Ciksi Cikini Fiksi Masih Cikini Fiksi Cikini Fiksi Masih Masih Cikini Fiksi gitu kan Jadi kita yaudah Cik juga 6 meter Kita dari kampus aja gitu kan Akhirnya yaudah tuh 2009-2010 Boomingbang banget Banget Tapi ya segitu gilanya lah Cuman yang nyatuin kita Satu tempat itu Taman Menteng Iya Semua orang tuh Riding disitu Sampai akhirnya kita bikin rabo-rabo Jadi setiap rabo kita Ngumpul disitu Jadi Oke Tiap malem Ya pokoknya abis maghrib lah Iya Jadi kayak di tengah minggu Kalau weekend udah pasti riding tuh Iya Jumat Sabtu Minggu udah pasti riding tuh Iya Ada setengah minggu Hari apa yang Kita nongkrong nih Hari Rabu lah Hari Rabu dipilih ya Bikin rabo-rabo Bikin rabo-rabo yaudah kita Dari mana-mana ngumpul di Taman Menteng Ya ngobrol-ngobrol segala macem Ya kan Tukar info abis itu masih kayak Oh mulik-mulik sepeda Ya kan Latihan ngetrik Segala macem Sampai akhirnya yaudah Kita riding bareng Nyari makan Apa gitu-gitu lah Seru-seruan bareng lah intinya Iya Iya Jadi kalo misalnya kita ngebahas Zaman sekarang nih guys Jujur gak Gak sedikit lah ngomong gini juga Ya mungkin yang gak punya sepeda Atau yang di sini Ah ntar sepeda juga gak musim lagi Kalo gue sih support ya Karena itu buat keluarga satu gitu loh Nah Komen lu tadi gak berlaku buat dia nih Dia konsisten dari 2009 Sampai sekarang cuy Sampai dia bisa Menerlukan beberapa karya juga Iya Sekarang ceritain si Wuf Jakarta nih Nick Nickname lo Sekaligus nama akun Instagram lo Iya Itu kenapanya Apa Kenapa bisa Wuf Jakarta tuh Kenapa Wuf Jakarta tuh Anjing tuh yang lo pilih tuh Sebenernya tuh gini doang Sebenernya simpel banget Kenapa Wuf Jakarta Jadi gue Wuf Jakarta itu Sebenernya tuh Nama web blog gue Yes Blogspot Blogspot Jadi gue punya blog Yang gue temain cuma ngebahas sepeda Siap Dan seni Iya kan Ya art & culture nya lah Apalagi di Jakarta gitu kan Karena gue tinggal ya Basenya di Jakarta Jadi gue bikin sama partner gue Wuf Jakarta nih Tadinya Gue bikin tuh Si Wuf Jakarta ini nih Tenang-tenang Gue gak nanya partner Tadinya Tadinya Pokoknya intinya Cuman gue kawinin nih Si Itu tahun berapa itu Gip? 2009 akhir Lo rilisnya udah di tahun yang sama Oke Karena waktu itu Kalau di luar Budaya blog tuh Emang lebih kenceng kan Pada saat itu iya Apalagi yang ngomongin sepeda Betul Cuman gue ngeliat nih Oh Kayaknya kurang ya Maksudnya kurangnya dalam artian Kayak Belum ada nih Yang ngebahas sepeda Sama seni Misalnya Art & culture nya Sama kotanya kan Akhirnya yaudah gue berangkatnya dari si ide itu Jadi gue Nyari konten sendiri Apapun lah sebenernya gue nyari konten Akhirnya gue bikin si Wuf Jakarta ini Sebenernya Wuf Jakarta Wuf Jakarta sebenernya cuman pelesetan doang Apapun tuh Nah gue belum tau nih Perasetannya itu cuman kayak I love Jakarta sebenernya I love Jakarta Justus sebenernya Love Jakarta gitu kan Cuman kayak apa ya Terus gue mikir-mikir Oh orangnya suka ngomong Oh I Wuf gitu kan Terus gue mikir Oh enak I Wuf you gitu Oke Terus kayak oh lucu juga nih ya Wuf kan kayak O nya 2 O nya 2 identik sama Bulet kan Beda Sesimpel itu sebenernya Sesimpel itu sebenernya Sesimpel itu doang sebenernya Gue langsung bikin yang visualnya Oh gini visualnya segala macem Terbentuk lah tuh Jakarta Yang akhirnya gue bikin banyak banget kayak Apa ya Event lah Event-event yang Kayak berhubungan sama art Kayak gue dibantu sama anak juga Kayak jaman dulu tuh gue bikin Namanya Rite Entek Sempet Oke Salah satu contohnya lah ya Lokasi di Rite Entek tuh Sebenernya Jadi kita Bikin car ya Bikin karya Rame-rame Riding Habis itu kita ngebom Ini Ngebom 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 itu di Dubu atas Di bawah tuh Yang sekarang tuh Yang ada Tapi gue sebagai orang awam Gue baru notice loh Ternyata di sepeda juga Istilahnya bombing juga ya Sama Oh gitu ya Gue baru tau cuy Kayak misalnya ya Kalau misalnya di SF Mereka Bombing hills Karena mereka kan banyak hills Iya Kalau kita di Jakarta Bombing traffic Betul Semerawat Semerawat Apalagi perempatan Mampang tuh Waduh Hampir semua lah sebenernya Kalau di Jakarta menurut gue Akhirnya lu Mulai bikin karya tuh Gue bikin iya Gue bikin-bikin kayak Oh gue ngajak ini aja Gue ngajak Gue bikin Rite Entek Oke Karena menurut gue menarik Jadi kita Nyiapin karya segala macem Terus kita Kita kumpulin kan Anak-anak kan Karena emang basicnya Semuanya gak dari seni rupa nih Betul Gak paham lah Misalnya kayak Banyak juga kan yang gak tau Kalau kayak street art Memang Berarti sebenernya Nyambung nih sama semangatnya Si Urban Gue kan awalnya Emang kesibubos nih Bu Renda kan Nggak Gue mau masuk Nih kita bahas Collab kita nih langsung nih Nggak Gue mau masuk ke Skena sepeda Tapi Better ajak orang yang Ajak collab Orang yang sama OG di bidangnya Makanya gue collab musik tuh Kemarin sama Mas Bim Bim gitu Sepeda juga Eh sepeda Fanbase gue juga sama Jack Mania Jadi emang langsung membiangin Ya Serenda bilang Sama Gibran aja Gibran siapa Woof Jakarta Oh gue sering Lihat tuh di Instagramnya Vicky Oh Tekki Oh iya dia dia Akhirnya pas ketemu Temen lama gue 1 juta Iya Dan ternyata ada semangat-semangat Jakartanya juga Iya Jadi memang Kebetulan lu juga Desainer ya Desainer Jadi Si karya-karyanya lu bisa lihat tuh Sabi banget sih Itu udah 70% Ini diambil 4 hari setelah kita rilis Udah 70% Sold out Kita bikin batch 2 Tenang ya Iya Bener Nah Gue Mau Penasaran sih Lu punya concern-concern gak Sama tren sepeda di jaman sekarang Dibanding 2009 Bedanya Ada gak Kalau lu ada kegusaran-kegusaran Nah anak sepeda sekarang begini nih Apakah Ya gue dukung-dukung aja sih Gue sih seneng Ya kalau gue pribadi sih gue seneng-seneng aja sih Seneng banget lah sebenernya Apalagi naik lagi ya Naik lagi kan Karena kan Sebenernya kan kayak siklus 10 tahun sekali kok Betul Gue ngerasain di 2009-2010 Booming Cuman waktu itu Boomingnya satu genre sepeda Fixed Gear Iya Sekarang macem-macem Nah sebenernya Fixed Gear tuh akhirnya sebagai pintu Untuk ngebuka mereka tuh Iya Awalnya naik fixed gear Setelah fixed gear Oh ke road bike Ke MTB Misalnya ke sepeda lipat Atau apapun gitu kan Pokoknya sebenernya Pengenalnya tuh Fixed Gear sebenernya Yang buka pintunya ya Yang buka pintunya tuh Fixed Gear Sekarang Pas pandemik ini Ya sebenernya kalau menurut gue Ada bagusnya juga nih Si Pandemik ini Karena Orang ya akhirnya kan Jadi sadar sama misalnya Oh gue harus olahraga nih Ya betul Jaga kondisi Jaga kesehatan Terus ya apa gitu Misalnya ya sepeda Misalnya Salah satunya kan yang dipilih Kalau menurut gue Akhirnya jadi booming lagi kan Iya Itu sih gue seneng banget Sama Pemerintah pun akhirnya udah ngebuka nih Melek nih Iya Matanya nih Dari dulu tuh ya Iya Sebenernya kalau dari dulu Cakep Jalur sepeda Akhirnya kan baru sekarang nih Pemda bikin Oh jalur sepeda Ya kan Apa Ya dibikin lebih enak lah Betul Betul Dan kayak Pandemik sekarang sih gue kaget juga sih Kayak anjrit Setiap hari Gue ngeliat di jalan tuh Sepeda seramai itu ya Iya 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 Parah 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 banget Gue lah lagi rumah dibintar lagi Gue tuh parah 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 Iya Maksudnya yang sepedahan emang buat rekreasi Iya Atau emang sepedahan emang buat Apa Performance support lah ya Emang lo nyari keringat gitu Olahraga banget gitu kan Cuman ya Senang lah gue Senang lah Karena ada job-job lain juga Hahaha Iya lah Jadi kan Kalau gue jadi yang punya brand juga Wah siapa nih bos-bosnya sepeda nih Ada beberapa Kerjasama juga brand-brand lain Nah Tapi Gibran emang selain fokus di sepeda Di artnya juga Lo punya si coffee shop nih Sempet speed Coba ceritain Ini berdiri tahun berapa Terus ada berapa tempat Speed sih udah 3 tahun 3 tahun 3 tahun Ini baru ada satu tempat sekarang di Kemang gitu kan Kemang Utara nih ya Kemang Utara Kemang Utara Lo kalau mau ke sini Bisa Nomor 33 Nomor 33 Cuman ya Insya Allah lah lagi Ngeset tempat Ngeset tempat baru Ngeset tempat baru Ngeset tempat baru Belum jadi keset tahun nih Dimana Belum Sabar dulu ya Sama toko sepeda juga tuh Sama toko sepeda Jadi Jadi udah punya coffee shop Punya toko sepeda Juga Desain grafik Sama sih itu Majalah lo Gua izin Gua izin Iya gua lakukan project Sama Binatang Press Siap Temen gua Binatang Press itu Publisher lah Publisher Siap Terus mereka ngajak gua bikin Gua izin ini adalah majalah yang Apa Temanya sepeda Tapi lokal ya Oke Kita ga bahas Sebenernya Penggantinya blog lah Penggantinya blog ya bener Sebenernya Jadi gua salut sama dia Karena tantangan hard copy itu ga gampang Iya banget Nah Tapi kalo dikemas sama dia sama temen-temen sih Kece pasti Semua kece Iya Dan lo disitu sebagai editor Editor dan ilustrator juga Siap 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 Nah Sebelum kita tutup nih Kim Achievement apa dalam durasi belasan tahun nih Yang lo ga bisa Lupain kayak Kalo gua ga nyemplung ke dunia sepeda Gua ga dapet Achievement itu tuh Apa? Hal yang paling lo Banggain Pengalaman apa? Yang paling gua banggain tuh sebenernya Pertemanan akhirnya Wih gila Akhirnya Beneran Akhirnya pertemanan sih Kenal banyak orang Jadi gua waktu itu Ya maksudnya gua flashback gitu kan Karena gua main sepeda Ya Gua jadi kenal banyak banget orang tuh Betul Segitu banyak ya Dari Iya semua Dari semua kalangan lah Gitu Cuman gara-gara gua main sepeda Betul Karena menurut gua Pertemanan itu Nilainya ga ada sih ya Itu mahal tuh Itu lebih mahal Itu priceless Lu jadi punya partner bisnis Iya Bener Bisa Bisa Ngelebarin sayap Jaringan network lo Ya kan Karena gue juga Ngejalanin Bisnis Sebagus-bagusnya produk lo Kalau lo ga punya link Percuma Bener Gitu Jadi ya Sekarang nih Di saat Apa ya Kalau menurut gua Gibran merupakan Apa ya Contoh 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 sempurna Anjir Contoh sempurna Berat Bahwa lo harus stick sama Hobi yang emang lo suka Kan Kalau dipikir-pikir Cedanya jauh loh Si fix jean itu sempet Turun Iya Kalau dipikir-pikir Sekarang kan banyak temen-temen gue posisi Akhirnya gue bisa main fix jean lagi Udah lama gue di mint Di garasi gue Ga salah sih Tapi kalau dia konsisten nih dan akhirnya ya membuahkan hasil ya be passionate aja bener tapi emang lu dari dulu gak mau kerja kantoran gitu? gak mau orang gitu? pernah, pernah nyoba ya gak gua banget kayaknya bener-bener plan di 2021? mau ngapain aja nih? ya gue mau ada usaha, mau buka toko sepeda mau gedein tuh brand si toko sepeda itu sama ya bikin bikin aktifasi sepeda ya maksudnya berhubungan sama sepeda kan? karena mau gimana pun nih si komunitas sepeda nih kalo lo sebenernya mau sustain mesti dijaga kan? jadi gue sih gak mau yang kayak oh gue dagang sepeda, misalnya gue dagang nih gue buka toko sepeda, gue cuma dagang doang nih gitu kan, gue ngeruk keuntungan dari komunitas aja nih tapi gue gak ngasih balik kalau itu mati tuh gak give back ya lo take some, ya give some juga kan? betul, betul akhirnya lo mesti bikin ya macem-macem lah aktifasi, event, apa-apa yang tetep bikin sustain tuh si sepedanya siap, siap, siap yaudah guys kita cukup sekian ngobrol-ngobrolnya lo bisa cek artikel collab perband sama ufjakarta ek.gibran di instagram berbeda dan di saat ini belum rilis masih ada satu kuncin artikel yang warna-warni ya itu lo cek itu yang ditunggu itu yang ditunggu sabi guys oke peace out